Penerapan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta di masa transisi memasuki hari ke-12. Gubernur Anies Baswedan mengatakan sampai saat ini pihaknya belum melihat adanya tanda-tanda PSBB transisi perlu dihentikan. Anies mengatakan apabila indikator menunjukkan keselamatan warga terancam, maka bukan tidak mungkin pihaknya kembali menerapkan PSBB seperti sebelum masa transisi. Pemprov DKI Jakarta mulai menerapkan PSBB transisi pada 5 Juni lalu. Dilansir dari CNN Indonesia, pelaksanaan PSBB transisi ini berdasarkan landasan hukum Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB transisi. Keputusan Anies memperlakukan PSBB transisi didasari tiga faktor, yakni epidemiologi, kesehatan publik, dan fasilitas kesehatan. Sampai saat ini PM Prof DKI Jakarta masih terus memantau penyebaran virus corona. Angka positif corona di Jakarta sampai saat ini sudah mencapai 9.092 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!